Ya teman-teman di video ini saya mau menjelaskan tentang WA bisnis ya Jadi WA bisnis ini berbeda dengan WA personal Karena di WA bisnis itu memang didesain fitur-fiturnya untuk mendukung Anda para online shop Bisa dipakai untuk berjualan Sehingga teman-teman juga harus paham fitur-fitur apa yang ada di WA bisnis Nah ini saya buka contoh WA bisnisnya Adlan Muslim atau yang saya pegang sendiri Jadi di dalamnya kalau kita buka sepintas memang mirip-mirip dengan yang WA biasa gitu ya Nah tapi yang berbeda adalah di fitur setting Jadi teman-teman buka yang titik 3 sebelah pojok kanan atas ini Nah lalu pilih setting Nah disini ada banyak pilihan Ada bisnis setting, ada account, chat, notif, data, storage, and usage Teman-teman bisa explore, bisa dipelajari lah sendiri-sendiri sama Anda Tapi disini saya mau meng-highlight atau menggarisbawahi fitur-fitur yang memang utamanya saya pakai Apa aja fitur yang saya pakai Yang pertama di WA bisnis itu adalah fitur greeting message Greeting message itu seperti apa kan? Greeting message itu dalam bahasa indonesianya berarti pesan pembuka Artinya kalau ada pelanggan baru masuk chatting ke WA-nya teman-teman Maka si pelanggan itu akan langsung mendapatkan auto response atau pesan pembuka secara otomatis dari WA-nya Nah kita bisa men-setting pesan pembukanya mau seperti apa Caranya masuk ke bagian bisnis setting ya Nah lalu di bagian ini yang bawah ini Nah ini ada greeting message Nah kalau misalnya sebelumnya masih belum aktif Tinggal di aktifkan Tanda ininya tinggal di hidupkan Berarti sudah on Lalu kata-katanya mungkin kalau teman-teman buka disini masih kosong ya Nah Anda bisa isi seperti ini contohnya Script ini adalah yang saya pakai ya Saya pakai untuk greeting message-nya jadi seperti ini Jadi kalau ada pelanggan yang baru save nomor adlan muslim Lalu dia chat maka dia akan mendapatkan response secara otomatis seperti ini Assalamualaikum kak Terima kasih sudah menghubungi admin adlan muslim Sebelumnya admin minta anda untuk save terlebih dahulu nomor ini Agar bisa menerima notif promo terbaru dari adlan muslim Jika sudah save tolong sampaikan sudah kak Ya Nah kenapa saya bikin greeting message-nya seperti ini Meminta si orang baru itu untuk save terlebih dahulu Nah ini adalah bagian dari strategi teman-teman Strategi supaya kalau si calon pelanggan ini Dia sudah save Kedepan kita bisa mengirimi mereka broadcast Sebab broadcast itu hanya berlaku bagi Orang yang sudah save nomor kita Jadi kalau hanya Baru kita saja yang save Kita itu dalam arti Anda sebagai reseller Yang baru save nomor si pelanggan Sementara si pelanggan belum save nomor reseller Maka walaupun anda bisa mengirimkan broadcast Tapi di sisi pelanggan dia tidak akan menerima Makanya saya melakukan trik ini Supaya apapun yang nanti pelanggan lakukan Artinya apakah pelanggan nanti Sekedar bertanya-tanya dulu Belum langsung beli Ataupun dia langsung beli Yang penting Dia sudah save dulu nomor kita Sebagai penjual Supaya kapan-kapan kita mau promosi lagi Mereka akan menerima Pesan broadcast kita Nah kurang lebih seperti itu tujuannya